Selamat pagi, semua! Kita lagi di mana nih, guys? Jalanan rumah daerah hujung Kita lagi mau pilih ke... Keluarga Hopping Island Nih, gimana, Nih? Tunggu ya, abjatan selanjutnya Coba kita tahu Baik, sampai jumpa! See you at the dance floor! Halo, semua! Video kali ini aku bakal jalan-jalan ke salah satu pulau yang dari Pulau Seribu Yaitu Pulau Harapan Ini kita proses cekin di Pelabuhan Morangke Kalian bisa lihat ya, ini keren banget Pelabuhannya udah bersih, mewah, dan super duper cozy Kalau sebelumnya itu jorok, kotor, bau ya Sekarang sudah direvitalisasi dan menjadi cantik seperti ini Oke, guys, sekarang kita menuju ke lantai 2 Oke, sekarang kita perjalanan menuju kapal Jadi kita harus nyari kapal tujuan Pulau Harapan Nah, disini kita konsepnya open trip Jadi kita gabung bersama para traveler yang lain ya Oke, ini suasana di dalam pelabuhan Jadi kita harus segera memasuki kapal tujuan Pulau Harapan Oke Ini kita mencari-mencari Karena banyak banget ya kapal-kapalnya untuk berdestinasi ke Pulau Seribu Ini kita harus ada di dalam kapal Ini view yang bisa kita lihat ini adalah berjejer seluruh kapal-kapal untuk mengangkut para penumpang Oke, kita persiapan keberangkatan ya Meninggalkan pelabuhan Morangke Oke, ini kondisi kita di dalam kapal Kalian bisa lihat ya Betapa struggle-nya kita Jadi perjalanan dari Morangke ke Pulau Harapan itu Estimasinya adalah 3 jam Kita yang bertahan Di bawah Sinar matahari Duburan ombak Belum angin laut Yang lumayan kenceng Nah, itu adalah perjuangan kita Hai guys Biasa ada di Kepulauan Seribu Ada banyaklah dikata-kata Katong ada berkasihan Jadi perjalanan kita kali ini tuh lumayan seru Kita juga bisa melihat temburan ombak Pulau-pulau yang ada di sekililing kita Gimana? Keren banget kan lautnya? Yang pasti gak kalah jauh lah ya Sama lautan di timur Indonesia Jadi, salah satu objek wisata menarik di Pulau Harapan Adalah wisata penangkaran penyu Oke, setelah menempuh perjalanan selama 3 jam Akhirnya kita sampai juga nih di Pulau Harapan Yeay, happy banget Akhirnya timba dengan selamat Gak sabar pengen eksplor Pulau Harapan Dan yang pasti mungkin Pulau Harapan juga menantikan kedatangan kita ya guys Oke, disini aku udah bendarat di Pulau Harapan Asli, kalau weekend emang ramai banget Pulau ini Halo guys, kita lagi ada di mana? Bun Gila, melanda Kak Hika bener-bener Nah, disini dong kamera doang Masih siapa ini? Oke, kita lagi ada di Ada apa ya? Oh, udah Kita lagi mau Ke mana? Snorkeling Ke Pulau Nanti aja tunggu Kita ada temen baru tuh geng Tuh, belakang tuh Siapa tuh namanya? Siapa namanya? Intip yuk keseruan kita Yuhuu Ini kita persiapan menuju Pulau pertama Yaitu Pulau Dolpin Sekarang kita udah naik ke kapal Jadi kita harus menggunakan kapal Untuk menuju destinasi pertama Apa aja sih yang bakal kita lakukan di Pulau Dolpin Yuk kita lanjut Oke, kita sudah sampai di Pulau Dolpin Kalian bisa lihat ya Ini asli bagus banget pulau Tuh Kalian bisa lihat kan warna laut Disini aku sama temen-temen menikmati Angin sejuk dari Pulau Dolpin Serta Pemandangan lautan yang berwarna biru Lanjut Kita pasti bikin konten ya Terus kita foto-foto itu udah pasti Lihat deh kita happy banget kan Karena emang sebagus itu lautnya di Pulau Dolpin Ya, oke lanjut kita Seru banget sih foto-foto juga Lanjut Wah, keren sih kita happy banget Oke, karena waktu kita di Pulau Dolpin sudah berakhir Selanjutnya kita akan menuju destinasi yang kedua Yaitu Snorkeling Lagi dimana, Day? Gimana, Kryan? Lagi di Snorkeling Lagi di Snorkeling Selanjutnya kita akan menuju destinasi yang kedua Lagi di Snorkeling Jadi kita lihat di temen-temen persiapannya Foto Underwater Kita tuh sepertinya gak bisa berenang ya Tapi kita Karena ada pelampung ya Jadi ya kita berani aja Ini seru banget sih Jadi kalian kalau Snorkeling itu Jangan lupa pakai roti ya Kenapa? Karena birikannya itu Cari kalian toh Lihat banyak banget kan Ayo, satu, dua, tiga Ini aku sama temen-temen juga masih bermain di dalam air Yuhuu Keren banget sih Tapi tidak seindah yang dibayangkan Ini bagus sih, masih bagus banget ya Mautis ini Oke Menjelang sore Disini juga sunset sudah mulai terlihat Golden hour Disini kita lala lompat kayak my trip, my adventure gitu di Oke guys Disini kita udah selesai Snorkeling Ada foto-foto juga Sekarang saatnya kita menuju ke penginapan Dan ini kita menikmati senja Di atas kapal Sambil Memandang ke depan Dan dikelilingi oleh Lautan Oke Setelah kita dari penginapan Mandi Beres-beres segala macam Kita mau barbecue Nah ini barbecue-nya adalah ikan Sesuai dengan hasil olahan di laut ya Jadi kita akan bakar ikan sambil nyanyi-nyanyi Nah ini sambil menikmati akhir malam Sambil nyanyi-nyanyi Sambil nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyany Nah ini polo bulat, kita akan masuk ke dalam polo tersebut, di konon katanya polo ini adalah peninggalan mantan presiden Bapak Soeharto, tapi dibiarkan terbengkalai, sayang banget ya, padahal ini bagus banget sih luas, nah ini banyak juga para kaula muda yang foto-foto di bangunan ini, ada apa aja di polo bulat? Kita bisa eksplor polo bulat di sini, sama ya, pantai, 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 oke, konon katanya ada beberapa poin yang menjadi daya tarik polo bulat ini, yang pertama karena sejarahnya, jadi jejak sejarah dari keluarga presiden, selanjutnya ada sunset yang begitu indah yang menjadi daya tarik, Lalu banyak deretan hutan pinus yang berjejer indah, jadi membuat suasana menjadi lebih segar dan sejuk, pengunjung juga bisa kok rehat sambil menikmati pemandangan di bawahnya Overall, pulau ini memang adem dan sejuk Mungkin memang karena sudah tidak ada yang menempati pulau ini, sehingga dibiarkan begitu saja Kalau menurut kalian, gimana? Kita menantang maut lagi Melewati, disirat, hombak, apa, Mi? Puyi-puyi Tadi udah lo yang terjala ya, tadi Dua yang terakhir itu loh, aduh, sangat-sangat luar biasa Yang tadi kita mau Oh iya, iya Iya, sampai kamu bawa Iya, iya, itu Itu sangat-sangat luar biasa Exactly, it's so amazing Oh iya, iya, happy banget tapi Ya, gitalah ya Cuman, kapal pulangnya itu nyari-nyari Ini kita lagi nyiapin hati Hati dan kesiapan mental Mereka bisa nampun juga Boleh, boleh, boleh Itu ada kasih yang pakai, kau tumpukan hati, jangan tumpukan hati Akan tak lepask di laut tuh Malay Setelah mau pulang akang lagi, ketemu lagi ada Semu pijam putakan di Pelabuhan tuh Aduh Gitu, kan Kondisinya yang very-very 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 bikin hati ini tak guling-guling di dalam itu Ombak-ombak Sekarang kita main ucuk ya Perahu kah apa barang kah? Jadi itu pinjong-pinjong kami yang akan merasakan kembali perahu Terus selama 3 jam di perahu Oke guys Selanjutnya udah explore Pulau Bulat Sekarang kita akan menuju ke destinasi selanjutnya Yaitu Pulau Penyu Tapi sayang banget guys Aku sama temen-temen gak masuk ke Pulau Penyu Karena emang kondisinya udah capek banget Panas, terik Akhirnya kita mau menurutkan untuk stay di kapal aja Oke Jadi Pulau Penyu itu adalah destinasi terakhir kita Setelah itu kita akan menyelesaikan trip ini dengan penuh warna Oke ini kita perjalanan menuju Dermaga Pulau Harapan untuk ganti perahu Jadi kita akan menggunakan perahu besar menuju ke Jakarta Oke guys demikian trip kita hari ini 2 hari 1 malam di Pulau Harapan Semoga menjadi referensi kalian untuk berlibur ke Pulau Harapan Nah ini cuplikan terakhir kita di Pulau Harapan Ini ada kondisi kita di dalam perahu Seperti ikan pepes Pokoknya Unforgettable moment Ini keren banget sih See you guys Bye guys